Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di suatu pasar yang ramai, di sebuah kota yang jauh Terdapat seorang tukang daging yang rajin dan tekun dalam pekerjaannya Namanya tak pernah disebut dalam sejarah agung Namun takdir telah menuliskan bahwa ia akan menjadi sahabat karib seorang nabi yang agung Nabi Musa AS yang dipandang sebagai salah satu utusan Allah SWT Merindukan kehadiran sahabat di surga Dalam doanya, ia memohon petunjuk kepada sang pencipta Untuk menunjukkan siapakah yang akan mendampinginya di keabadian Allah SWT, sang maha pengasih dan penyayang Menjawab doa nabi Musa dengan bijak Firmannya menyampaikan bahwa di suatu pasar Terdapat seorang tukang daging Yang dengan setia memenuhi tugasnya Dialah yang ditakdirkan menjadi sahabat karib Nabi Musa di surga kelak Nabi Musa AS di tengah pencarian petunjuk dari sang pencipta Memperoleh petunjuknya untuk menemui seorang tukang potong daging Dengan keyakinannya teguh Beliau menuju pasar untuk memenuhi takdir yang telah ditentukan Nabi Musa AS mendatangi laki-laki tersebut Dan berkata apakah engkau bersedia menerima tamu Laki-laki tukang daging tersebut berkata Ya silahkan Di sini Nabi Musa menemukan lebih dari sekedar tukang daging biasa Ia menemukan seorang anak manusia yang tulus dan baik hati kepada orang tuanya Di tengah keramahan rumah yang sederhana Sang tukang daging menyajikan hidangan sup hangat Dengan penuh kehangatan dan kasih sayang Tak langsung menyentap hidangan lezat itu Sang tukang daging lebih memilih untuk membawanya ke dalam kamar Ketempat seorang wanita tua terbaring lemah Itulah ibunya yang disayangi dengan sepenuh hati Dengan penuh pengabdian Sang tukang daging menyuapi ibunya Memperlihatkan betapa besar kasih sayang dan hormatnya terhadap orang tua Ibunya kemudian berdoa Ya Allah tempatkan anakku bersama Nabi Musa di surga Doa inilah yang menembus langit dan dicatat oleh sang pencipta Nabi Musa a.s. dalam pencarian petunjuk dari Allah s.w.t Menemukan jawaban yang mengejutkan Di pasar yang sibuk, di tengah kesibukan seorang tukang daging Terdapat kebaikan yang luar biasa Nabi Musa a.s. kemudian berkata kepada tukang daging tersebut Terimalah kabar gembira untukmu Engkaulah sahabatku kelak di surga Mudah-mudahan perjumpaan kita nanti di surga Dimudahkan oleh Allah s.w.t Tukang daging itu tidak pernah menyangka Bahwa perbuatannya yang sederhana Akan mengantarnya pada panggilan agung Namun ketika takdir Allah s.w.t turun Ia pun menjadi bagian dari sejarah agung Sahabat Nabi Musa Tukang daging yang rendah hati Menikmati kebahagiaan di surga Di sana ia diberikan tempat yang mulia Di samping seorang Nabi yang dihormati oleh banyak umat Kisah ini terangkum dalam lembaran Kisah Mutiara Hikmah Memberikan pelajaran berharga bagi kita semua Allah s.w.t Tidak memandang derajat atau jabatan Namun ia melihat keikhlasan Dan kebaikan hati seseorang Marilah kita belajar dari kisah ini Bahwa di setiap langkah kehidupan Kita berpotensi menjadi sahabat agung Di sisi Allah s.w.t Semoga kisah ini menginspirasi kita Untuk selalu berbuat baik dan tulus dalam setiap perbuatan Kisah ini meski sederhana Mengendung hikmah yang mendalam Bahwa kebaikan hati dan pengabdian kepada orang tua Adalah jalan menuju keberkahan Dan kebahagiaan di dunia dan akhirat Doa seorang ibu yang ringan di bibir Namun berat di timbangan surga Menjadi sebab terkabulnya Permohonan seorang putra yang berbakti Dalam Al-Quran Allah s.w.t Menegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua Dalam surah Luqman ayat 14 Allah s.w.t Memerintahkan setiap anak Untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan tulus dan ihlas Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik Kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah Yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepada aku Dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada aku kembalimu Kisah ini mengajarkan kita Bahwa setiap tindakan kebaikan Setiap doa yang tulus Memiliki kekuatan untuk mengubah takdir Mari kita terus berbakti kepada orang tua Karena di dalamnya Terkandung keberkahan dan kebahagiaan Di dunia dan akhirat Sampai jumpa Di video selanjutnya Di Mukmin Studio Official Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton